Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, membenarkan adanya ancaman teror bom di konser boy band asal Korea NCT 127 yang akan berlangsung di ISBS Deserpong pada Jumat 4 November 2022. Untuk itu, tim Genggana sudah diluncurkan ke lokasi konser tersebut untuk melakukan pengisiran dan sterilisasi area. Zulpan menyebut, saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sudah melakukan penyelidikan terkait aksi teror tersebut. Selain itu, tim penjinak bom juga sudah berangkat ke lokasi untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan. Hal ini guna mencari apakah ada benda yang dapat membahayakan pengisi acara, panitia, maupun penonton yang diperkirakan mencapai 8.000 orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi memastikan tak ada bom atau benda mencurigakan lainnya di lokasi konser NCT 127 di ISBS Deserpong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!